Terkait laporan Panwasluka Bupaten Sarulangun tentang keterlibatan dua oknum PNS dalam kegiatan politik pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sarulangun hingga kini belum mendapatkan sanksi dari Badan Kepegawaian Sarulangun. Penjabat Bupati Sarulangun Arief Munandar mengatakan dirinya sudah memerintahkan secara resmi kepada Kepala BKD untuk memberikan sanksi dua oknum PNS yang terlibat politik praktis. Mendapat kabar belum ada sanksi tersebut, Arief Munandar sangat menyayangkan sikap Kepala BKD yang tidak merespon. Arief mengatakan akan segera memanggil Kepala BKD Sudiyarman untuk meminta kejelasan kenapa sanksi yang diberikan sangat lamban. Saya syakgarin Kepala BKD untuk segera ditindaklanjuti. Itu sudah saya ditindakan. Maka kemarin saya tanya kembali mana. Bahkan kemarin rapat dengan KPU Panduas yang tanya hari Kamis seminggu lalu. BKD saya panggil tolong segera diberi apa namanya. Karena provinsi saja sudah. Provinsi sudah. Untuk yang PNS yang terlibat politik praktis di Kepala BKD harusnya dari jauh-jauh hari. Surya Abadi Jambi TV Jambi TV